Ya, sertifikat CHSE ini itu sertifikat yang diluarkan oleh Kemenmen Prav. Kalau memiliki sertifikatnya itu sudah ada 70%. Ada peringkatan-peringkatan seperti itu. Ada peringkatan satu, peringkatan dua. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto. Serang sekali, saya Yanuar Adi bisa kembali hadir untuk menemani Anda. Kali ini kita ada di podcast Tarik Masih. Seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas seputar dunia perhotelan. Khususnya terkait dengan sertifikat CHSE. Yakni Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini di podcast Tarik Masih. Sudah hadir Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Banyumas, Bapak Irianto. Apa kabar Pak Irianto? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat gitu, Bapak. Sehat, luar sehat. Alhamdulillah, sehat Bapak. Pak, langsung saja Pak, terkait dengan sertifikat CHSE. Sebenarnya sertifikat CHSE ini apa, Pak? Ya, sertifikat CHSE ini, itu sertifikat yang diluarkan oleh Kemenmen Praf pada saat kemarin adanya pandemi. Itu berkaitan dengan di pariwisata itu harus sehat, nyaman, bersih, terus kemudian lingkungannya juga keamanan juga terjaga. Lalu di Kabupaten Banyumas sendiri seperti apa, Pak? Untuk hotel khususnya atau mungkin restoran juga terkait penerapan dari sertifikat CHSE ini? Ya, kalau penerapannya sebenarnya walaupun sebelum adanya sertifikat CHSE itu, hotel dan restoran tentunya sudah menerapkan. Karena otomatis harus bersih, harus sehat, harus nyaman gitu. Jadi otomatis sebenarnya sudah dilakukan oleh hotel dan restoran. Kalau berdasarkan data sendiri, Pak, berapa persen kira-kira hotel dan restoran yang ada di Banyumas ini sudah mengaplikasikan sertifikat CHSE ini? Atau sudah memiliki tepatnya? Kalau memiliki sertifikatnya itu sudah ada 70 persen. 70 persen. Berarti yang 30 persen yang belum itu bagaimana, Pak? Itu tidak mendaftarkan ke sertifikat seperti itu. Karena untuk mendapatkan sertifikat itu adalah kita masuk ke link itu, mendaftarkan. Terus kemudian dari kemenperaf itu menunjuk kepada auditor. Auditor itu untuk menghasilkan kondisi yang akan otomatis kita mengisi link itu. Oke, mengisi link, terus kemudian menyesuaikan, mengisi data yang ada untuk di auditor, di verifikasi dari tim auditor. Memang kenyataannya memang kalau member sudah sesuai dengan data, otomatis mendapatkan... Surat keterangan, Pak. Surat keterangan, Pak. Surat keterangan, gitu. Bahwa ini memang sudah layak untuk diberikan sertifikat. Otomatis dari Kementerian memberikan sertifikat seperti itu. Iya. Berarti sebenarnya, Pak, seberapa sulit sih, Pak, bagi hotel atau restoran ini untuk bisa mendapatkan sertifikat CHSE ini? Sebenarnya tidak sulit kalau memang semua yang ada itu sudah memang dijalankan seperti itu. Seperti kondisi kebersihannya, kemudian kesehatan yang ada di karyawan, maupun fasilitas yang ada, kemudian juga keamanan dan kenyamanan untuk tamu seperti itu. Secara umum, Pak, persyaratannya apa saja, Pak, untuk bisa mendaftar dan memiliki sertifikat CHSE ini? Ya, secara umum sebenarnya tentang kebersihan. Jadi otomatis kebersihan fasilitas ini ada tidak, kemudian untuk ruang karyawan, kemudian kebersihan lingkungan, kemudian untuk data misalkan pembersihan ruangan tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya ada-ada seperti itulah untuk kebersihan-kebersihan seperti itu. Terus kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen, seperti itu. Sebenarnya tidak sulit sih sebenarnya. Maut apa pun tidak, tapi yang jelas bagi hotel dan restoran itu sudah menerapkan hal tersebut. Lalu walaupun mungkin sudah menerapkan hal itu ya, Pak, sebenarnya mungkin ada benefit tidak, Pak, bagi sebuah usaha di pariwisata setelah mereka memiliki sertifikat CHSE ini ada benefit apa, Pak? Ya, jadi kalau pada saat pandemi orang kan ingin benar-benar sehat, nyaman. Terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak menakutkan, merasa kita mau bermalam atau berwisata atau ke tempat makan tentunya rasa nyaman. Itu kalau pada saat pandemi itu memang orang melihat, oh ini CHSE, kalau CHSE otomatis mau datang, seperti itu. Itu ada benefitnya seperti itu, jadi mau tidak mau datang ke tempat tersebut, seperti itu. Jadi ini berpengaruh terhadap kepercayaan dari customer atau pelanggan ini ya, Pak ya? Betul, apalagi pada saat COVID tersebut, walaupun sebenarnya tidak diwajibkan. Iya, Pak, lalu kalau dari PHRI sendiri, Pak, PHRI Banyumas, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar hotel dan restoran di Banyumas ini mau dan juga bisa memiliki sertifikat CHSE? Iya, kami bersama dengan dinas terkait ya, dalam hal ini dinas dinpora budbar Kabupaten Banyumas, mensosialisasikan, mengimbau, mengajak pada anggota untuk mempunyai atau memiliki ataupun melakukan selalu CHSE, seperti itu. Terkait dengan PHRI Banyumas sendiri, Pak, saat ini kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan apa saja, Pak? Iya, kalau kemarin memang kita baru beberapa mengadakan sertifikasi untuk housekeeping, terus kemudian juga peningkatan sumber daya manusia, seperti itu. Dalam waktu dekat ini, kami bekerjasama dengan dinas di bulan September ini, mau mengadakan sosialisasi perizinan, yang memang sudah bertahap ya, kepada anggota untuk mengajukan perizinan-perizinan, dan kami memfasilitasi dengan dinas perizinan untuk semua usaha supaya berizin, seperti itu. Jadi otomatis legal formal itu sudah ada, seperti itu jadinya. Iya, perizinan dalam hal apa ini, Pak? Apakah izin untuk berusaha atau izin lainnya, Pak? Sebenarnya kalau jadi anggota usaha sekarang kan sudah ngeling, sekarang sudah punya INIB, nah otomatis kelengkapan kelepanan itu, ataupun karena sekarang ini banyak juga hotel, menamakan hotel, tapi ternyata di situ izinnya masih izin kos-kosan, seperti itu. Yang mestinya kos-kosan bukan dijual harian, namun dijual harian, otomatis mau tidak mau, supaya beralih izin kepada hotel, yang seperti dia menerapkan sistem hotel, seperti itu. Kami berupaya untuk ke arah sana, dan yang sudah dilakukan juga kemarin di Baturaden, itu sudah 80% ya untuk di Baturaden itu, hotel yang di sana sudah mempunyai izin. Sudah 80%, hotel di Baturaden telah memiliki izin. Betul, sedangkan kita berupaya untuk yang di luar Baturaden, seperti Kota Purwokoto ini, karena justru saja kami, ada beberapa anggota kami yang justru mempunyai izin, bayar pajak tertib, kemudian aktif di PHRI, namun malah beberapa hotel, ataupun yang menyatakan hotel, tapi izinnya bukan hotel itu yang saya sampaikan. Jadi ini menertifkan hal tersebut, kerjasama juga dengan Satpol PP, seperti itu. Iya, ada sanksinya tidak Pak, untuk perizinan yang bisa dikatakan tidak pada tempatnya itu Pak? Nah ini ranahnya dari Satpol PP, di perdanya, begitu. Sanksinya apa Pak, mungkin bisa digambarkan? Ada peringatan-peringatan seperti itu, ada peringatan satu, peringatan dua, tapi sanksinya ya otomatis, kalau memang anu ya otomatis supaya menyelesaikan perizinannya. Jika tidak mau mungkin usahanya bisa ditutup gitu Pak? Betul. Oke, oke. Pak ini PHRI kan erat kaitannya dengan dunia pariwisata juga gitu Pak? Karena kan banyak mungkin tamu-tamu dari luar kota yang datang ke Banyumas, menginap di hotel, makan di restoran. Dan saat ini untuk kunjungan pariwisata di Banyumas sendiri seperti apa Pak? Apakah geliatnya sudah semakin bangkit setelah sebelumnya terkena pandemi atau bagaimana? Iya, jadi memang kami di hotel dan restoran ini dengan peningkatan pariwisata berakhirnya COVID, terus kemudian kami alhamdulillah sudah melihat kemarin pada bulan Juli ya, otomatis pada saat musim liburan memang sudah sangat kita panen seperti itu, lumayan. Hanya kemarin di bulan Agustus mungkin karena di tahun pendidikan ya, anak-anak sekolah terus kemudian juga Pak Agustus ya, juga ilah-ilah wang Jawa itu suran. Tapi alhamdulillah di hari ini, ini hotel yang berbintang ya, hotel bintang 2 sampai bintang 4 dan 5 ini di Banyumas, hari ini fully book semua. Ada kunjungan dari Pemda Sulawesi Selatan. Berarti semuanya full ya Pak? Hari ini. Luar biasa. Sebenarnya anggota PHRI saat ini berapa Pak di Banyumas? Ada 160 untuk hotelnya ya, 160. Kalau untuk dengan restorannya ada 450. Iya, dan itu kan yang sudah memiliki izin ya Pak, yang sudah menjadi anggota dari PHRI. Masih ada banyak tidak Pak, hotel atau restoran yang belum menjadi bagian dari PHRI ini? Masih ada. Masih ada. Kita lagi berupaya dengan pendekatan-pendekatan memberi fasilitasi masalah perizinan, kemudian juga di perlindungan hukum, kemudian apabila kesulitan dalam menangani pajak, kita pun kita juga berusaha untuk pendekatan dan untuk menarik kepada anggota seperti itu. Iya, jadi itu manfaat atau benefit yang bisa didapatkan dari usaha dengan menginduk atau menjadi bagian dari PHRI Pak? Betul, jadi kita dengan menyatukan diri di perhimpunan hotel-restoran di Kabupaten Banyumas ini banyak diuntungkan dan masing-masing pimpinan hotel atau restoran itu saling mengenal. Otomatis berupaya bagaimana sih meningkatkan optimalisasi daripada tingkat kunjungan ataupun pelayanan kepada tamu. Jadi bukan sebagai kompetitor, karena saya yakin hotel dan restoran itu masing-masing mempunyai segmentasi pasar sendiri. Iya, satu lagi Pak Irianto, mungkin ada pesan atau harapan yang bisa disampaikan. Ini khususnya terkait dengan sertifikat CHSE Pak, kepada para pelaku usaha baik hotel dan restoran di Kabupaten Banyumas ini Pak. Iya, kami menghimbau kepada teman-teman, pelaku usaha, pariwisata, hotel dan restoran di Kabupaten Banyumas ini untuk selalu menjaga kebersihan ya. Di CHSE ini kan salah satunya kesehatan ya, terus kemudian juga nyaman seperti itu. Terus kemudian menjaga ketertiban lingkungan seperti itu. Jadi berusaha seoptimalisasi mungkin kita agar tamu merasa nyaman, tenang, karena Banyumas selain kangen juga membetahi seperti itu. Oke, baik terima kasih Pak Irianto untuk waktunya bisa hadir di podcast Tarik Mase RRI Purwokerto hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Irianto. Iya, selamat pagi. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kami di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya edisi kali ini. Bersama dengan Bapak Irianto selaku Ketua PHRI Kabupaten Banyumas. Saya Yanuar Adi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.